Wali Kota Gorontalo Martin Taha membuka kegiatan kick-off meeting penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Kick-off meeting penyusunan RPJPD 2025-2045 yang digelar BAPEDA Kota Gorontalo berlangsung di Aston Hotel. Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo merupakan barometer pertumbuhan ekonomi serta parameter indikator makro lainnya yang merupakan ukuran keberhasilan bagi pemerintah daerah. Pengawalan penyusunan RPJPD Kota Gorontalo ini agar mengakomodir semua kebutuhan pembangunan Kota Gorontalo dalam jangka panjang yang dijabarkan dalam visi misi, arah kebijakan, dan jasaran pokok pembangunan yang selaras dengan RPJPN Nasional dan Tata Ruang Wilayah. Penyelarasan pembangunan dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten kota menjadi agenda strategis perencanaan pemerintah pusat, yaitu menetapkan periodisasi RPJPN dengan RPJPD tahun 2025-2045 yang nantinya akan ditetapkan sebagai peraturan RPJPD Kota Gorontalo yang harus dimulai saat ini sehingga tahun 2024 akan memasuki tahapan pembahasan ranperda dan ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun 2024. Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, kita harus membuat RPJP dan RPJPD yang mengacu kepada RPJP Nasional, rencana pembangunan yang terpanjang nasional, dan sekarang juga RPJP Nasional sementara disusun. Kemudian juga harus mengacu kepada RPJP provinsi, yang kemudian RPJP daerah. Dan RPJP daerah ini juga menjadi acuan daripada penyusunan setiap lima tahun oleh kepala daerah, rencana pembangunan yang akan mendengar daerah. Sesuai dengan penyusunan 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Inilah landasan-landasan hukum yang harus kita lakukan. Dan kalau saya tidak melaksanakan ini, mulainya di-kick off, karena mulainya di-kick off ini paling lambat setahun. Satu semester, enam bulan atau setahun, sudah harus dimulai. Lalu ini masih panjang, kita sudah mulai, kita sudah kick off. Kick off itu tanda dimulainya. Kalau kita masuk naik bola, kick off pada saat fluid pertama di-kick off berarti sudah berlangsung. Jadi hari ini akan berlangsung pembahasan, bermusan, sehingga kami mengundang seluruh stakeholder yang ada. Baik kalangan pemerintah, swasta, LSM, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh stakeholder harus kita kurun-kurun sama-sama. Apa yang akan kita pikir, dua perutama akan datang ke Kota Gerontale. Tim Liputan Advetorial, Mimosa TV